Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Reaksen de Hermansah A6 Kunjungan ke Bengkulu Kabupaten Rejang Lebong Sama Kabupaten Kepah Hiang Nah jadi Bunda Asanti dan Mister Anang Mas Anang Yaitu menjadi Ratu dan Raja ya seharian Di dua kebupaten yaitu di Provinsi Bengkulu Kegiatannya apa aja guys Jadi banyak kegiatan dan kunjungan Jadi ada kunjungan wisatanya Ada kunjungan Jiarah ke makam leluhur Terus kunjungan ke Kampus Uwin Curup Yang digantikan namanya Yaitu dengan nama Kakeknya Almarhum kakeknya Yaitu Profesor Dokter Kiai Haji Abdullah Sidik Sarjana Hukum Yang dicalonkan Oleh warga Bengkulu ini Masyarakat Bengkulu dan pemerintahnya Yaitu Mau dicalonkan menjadi Pahlawan nasional Bengkulu Nah gitu ya Kakeknya Siapa? Bunda Asanti Selain ke kampus Juga ada kekunjungan Ke kantor Bupati Rejang Lebong Terus kantor Bupati juga Kepahyang Dan ada mengunjungi tempat wisata-wisata Ada Danau Curup Di kebupaten Rejang Lebong Ada Air Tejun Ceruk Embun Kecamatan Kebawetan Kabupaten Kepahyang Nah gitu ya Terus Mencicipi kuliner-kuliner Khas Bengkulunya juga Terus Ada lagi Makanan-makanan olahan UMKM Nah Keluarga Bunda Asanti ini Atau keluarga besar Profesor Dr. Haji Abdullah Siddiq ini Disambut meriah Sama warga masyarakat Bengkulu Sampai histeris Sampai Wah Kayak Raja dan Ratu aja nih Bunda Asanti Sama Mas Anang ini Jadi Wah Pokoknya Melihatnya juga Akang Jadi wah ini Kayaknya cocok nih Buat calon Apa Bupati Bukan Bupati Calon Gubernur Bengkulu Dan wakilnya Mas Anang Oke lah Gak apa-apa ya Mas Anang juga Sekarang kan Anggota DPR Oke lanjutkan lah Bunda Karena Bunda masih ada keturunan Darah birunya Bengkulu Gitu ya Ternyata Banyak Saudara Dan keturunan Dari Bengkulu Gitu ya Turunan pahlawan Seorang Kiai besar Itu Waduh Hebat memang Gak salah Menjadi keluarga Yang baik Yang soleh Yang soleh Termasuk Menantunya Juga tuh Mister Ata Ata yang berbicara Ata juga Istilahnya Keturunannya Adalah Kiai Besar Dari Mana Kemarin Kita Ketemu Akang ketemu Dengan Ata Halilintar Yaitu Diponok Pesantren Aha Tebu Ireng Gitu ya Di Cikalongkulon Oke Oke guys Inilah cuplikan Cuplikan Kegiatan Atau Bisa dibilang Reaksin Atau Video rangkuman Nanti Untuk Selengkapnya Tonton aja Di channel Youtube The Hermansah Anam Nah Jangan lupa Disubrek Oke ya Dalam video ini Ini juga Nanti akan Ada Atorik Senanya Ketemu Dengan Atorik Di Bengkulu Terus Nanti Ditutup Dengan Acara Selamat ulang tahun Untuk Bunda Santi Semoga Panjang Umur Jadi Kemarin Habis acara Ulang tahunan Sebelum Ke Bengkulu Semoga Panjang Umur Untuk Bunda Santi Dan Keluarga Hermansah Anam Oke Saksikan Videonya Jangan lupa Disubcribe Juga Channel Youtube Mimin Kang Firman Hidayat Teh Gaskin Kabeng Kulu Kedatangan Bunda Santi Disambut Di Bengkulu Provinsi Bengkulu Yaitu Oleh Para Pejabat Pemerintahan Provinsi Bengkulu Ada Pasekda Ada Kepala Dinas Pariwisatanya Pokoknya Pejabat Pejabat Daerah Termasuk Pak Gubernurnya Juga Ada Jadi Disambut Meriah Aduh Bagaikan Ratu Dan Raja Bener Bener Gitu Nih Kayaknya Calon Gubernur Nih Hahaha Gaskin Lanjutkan Karena Masyarakat Warga Masyarakat Juga Kayaknya Setuju Setuju Aja Nih Ya Setuju Nih Untuk Warga Bengkulu Setuju Nggak Kalau Bunda Asanti Jadi Gubernur Dan Mas Anang Jadi Wakilnya Ya Gaskin Nah Pokoknya Namanya Oke Jadi Kunjungan Pertama Yaitu Di Kedatangan Yaitu Di Provinsi Bengkulu Nah Dari Bengkulu Nanti Lanjut Ke Kebupatan Lain Sampai Sampai Di Bengkulu Ini Ketemu Sama Alhamdulillah Di Pemut Sama Pas Yaitu Ayo Kita Cobain Makanan Bengkulu Aduh Pas Dateng Disuguhin Kuliner Yang Enak Bulat Bulat Apaan Itu Ya Aduh Enak Banget Kayaknya Ini Ayam Apa Ayam Surundeng Ya Nah Dia Ndaug 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 Kayaknya Ini Menu Ini Lontong Sayur Ya Oke Lontong Sayur Jadi Ini Makanan Khas Bengkulu Namanya Apa Namanya Pak Lontong Tunjak Jadi Lontong Sayur Apis Ndaug Apa Ini Namanya Pak Ini Salah Ini Makanan Salah Isinya Apa Dari Tepung Beran Oke Sekarang Kita Makan Ya Yuk Makan Dulu Pak Asli Makanan Khas Bengkulu Namanya Enak Ya Rontong Tunjak Magus Enak 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 Wow Jadi Bu Fat Itu Asli Bengkulu Jadi Kalau Mau Lihat Cewek Bengkulu Yang Cantik Ya Bu Fat Istrinya Bung Karno Cantiknya Bengkulu Bu Fat Setelah Dari Kator Provinsi Bengkulu Dilanjutkan Jiarah Ke Makam Leluhur Assalamualaikum Terima Assalamualaikum 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 Kami mohon Ejen Untuk acara Kutawar Silahkan Pak Kutawar Setemun Kutawar Dipercikkan Penawar Haji Yang Larang Penyijuk Haji Dengan Harapan Semoga Selama Berada Di Bengkulu Merasa Nyaman Dan Aman Beras Kuning Ditaburkan Dengan Harapan Selama Berada Di Bengkulu Merasa Senang Dan Merasa Bahagia Pemasangan Tanda Kasih Dari Keluarga Di Bengkulu Selamat Selamat datang Kalau awan Berarah Naik Berlanda Hari Akan Hujan Karena Datangnya Dengan Maksud Baik Monggo Kami Persilahkan Inilah Makam Leluhur Kita Mr. Edward Koles Yang Wapatnya Pada Tahun 1820 Ya Allah Di pagi Hari Menjelang Siang Ini Ya Allah Kami Semua Dapat Persumpul Disini Di Markam Leluhur Kami Edward Koles Ya Allah Termasuk Keluarga Kekar Kami Datang Dari Jakarta Ya Allah Mas Anang Asanti Mas Gansar Ba' Amilia Dan Lainnya Ya Allah Allahumma Ya Allah Ini Berkat Izinmu Ya Allah Pada Hari Ini Ya Allah Berkumpul Keluarga Besar Kami Jurai Edward Koles Ya Allah Pada Hari Ini Kami Bertekat Muka Disini Ya Allah Subahana Robika Robbil Izzati Amaya Sipun Wassalamun Setelah Dari Makam Leluhur Dilanjutkan Kunjungan Ke Kantor Bupati Kabupaten Rejang Lemong Bupati Terima kasih Uh, icip-icip kuliner lagi nih pasti nih Tiap kunjungan pasti menyempatkan memakan kuliner khas Bengkulu Ini khas disini Apa ini? Apa itu? Kita makan ini biasanya gak mau pulang Itu dari rebuk ya? Kalau ini dari muria tepoyak Sambol tapi dari muria Itu khasnya orang muria Ini sambol, eh apa namanya ini? Asli remah Remah Ini ciri kar disini Jadi khas lejang nebong, lejang nebong Berarti kakek kaya itu asli orang muria Iya Ini warah aman Warah aman Warah aman Bersar di ciri kar disini Warah aman berapa lagi? 75 euro 75 euro 2 jam lah Enak Mas Sudah enak Kayak asam padi Oh Kelapa jatuh Durian ya? Iya Durian dipermentasikan Setelah dari Kabupaten Rejang Lebong Lanjutkan diarah ke makam Leluhur Leluhur Asanti Pastinya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semua Asanti Beserta keluarga Mas Anang Beserta anak-anaknya Alhamdulillah Sempat Bersiara Di makam Leluhurnya Selamat Selamat Semoga selamat Terima kasih 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 Datang dengan beliau Ngobrolan Kak Gangsa Kita akan mengadakan sebuah seminar Karena Profesor Abdullah Sidiq ini Akan diusulkan sebagai salah satu Pahlawan nasional dari Bengkulu Untuk mengusulkan Nama Profesor Dr. Kiyaji Abdullah Sidiq Menjadi nama UIN Kiyaji Abdul Sidiq Yang saya hormati adalah Bapak Gubernur Tenggulu Bapak Rektor IAIN Curug Beserta jajarannya Atas nama warga kakek kami Almarum Abdullah Sidiq Saya mengucapkan terima kasih Atas perhatian dan kepedulian Para pejabat pemerintah daerah Dan seluruh masyarakat Provinsi Tenggulu Terkhusus masyarakat di Tanah Raja ini Yang telah memberikan dukungan Untuk mengusulkan Nama kakek kami Almarum Profesor Dr. Haji Abdullah Sidiq Yang lahir di Muara Aman 13 Juni tahun 1913 Sebagai calon pahlawan nasional Kami sekeluarga menyambut baik Dan sangat menyetujui keinginan Dari sifitas akademika Yang akan menggunakan nama Abdullah Sidiq Sebagai nama Universitas Islam Negeri Abdullah Sidiq Curug nantinya Semoga Allah SWT Mengijabah niat dan doa kita bersama hari ini Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oh enak banget Ini kopi Apa yang namanya? Bermani Bermani Ini pemenangnya Dapat golden Bermani kopi Enak banget guys Dicampuran gak apa tuh gak? Durian langsung Ini bahan bakunya gini Merah semua ini Kopi petik merah Iya Gak ada yang hijau Gak ada yang kuning gitu kan Cuma kalau merah tuh enak Oh iya Logikanya kan durian Jadi paling susah ya Kalau durian yang udah kan pasti gak enak Tapi kalau duriannya masak Kita makannya pasti enak gitu kan Baru lo tinggal di Bangkolo Bangkolo cangkohan Oke banget guys Di luar Dan Di luar Kita baru Tabi kayaknya Jadi pas kita lewat Juga udara Men R1 R2 R3 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 Masya Allah 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 Ini kita lagi di rumah bapak Andai I please Damanken Jawa So 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 Terima kasih telah menonton! 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 Oke lanjutkan perjalanan ke kantor Bupati Kepahyang 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 Terima kasih telah menonton! 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 Karena dulu sejarahnya Kemarin sudah dijelaskan bahwa Dulu menjadi 3 kabupaten itu menjadi 1 kabupaten Dan dipecah menjadi Kabupaten Kepahyang Dan dipecah menjadi Kabupaten Kepahyang Dan Lebong Nah Lebong itu tempat kelahiran dari Abdullah Zidik Warahman Terima kasih telah menonton! Dan keluarga besar Profesor Dr. Abdullah Zidik Di Kabupaten Kepahyang Dan kembali kami ucapkan selamat datang Keluarga besar Profesor Dr. Abdullah Zidik Bunda Arsanti Zidik Hasno Putro Anang Hermansa Azril Arsi dan Arsa Bapak Gangtar Sambodo Kakak pertama dari Bunda Asanti Dan Amalia Handayani Kakak ketiga dari Bunda Asanti Mohon untuk dapat berdiri Memberi sambutan kepada masyarakat Kabupaten Kepahyang K 누�aran AAPP Peter Zidik Akhirnya acara festival arsi ini dimanai upaya kita untuk menestarikan budaya Kabupaten Kepahyang Udah jempat yang bayang Semoga kira-kira ini Denilai Allah SWT Dalam rakyat kita Menggembangkan Topatnya sebagai daerah tujuan wisata Di Bersunggung 3 2 1 Beri tepuk tangan yang meriah Untuk acara kita pada siang hari ini Wih meriah banget Acaranya guys Indonesia kaya akan Dengan budaya Wisata dan kuliner Abis ini Mau wisata aneh Kayaknya ke air terjun Yang di Kepahyang Itu ada curug Banyak ya Wisata di Kepahyang Yang caranya yaitu Curug Empun ya Curug apa tuh Yang di Kecamatan Kebawetan Kabupaten Kepahyang Gasku Bunda Asyanti Juga menicip MKM Kahan UMKM Kepahyang Ya UMKM Maju terus UMKM Indonesia Gasku Acaranya Ya kuliner Asli Kuliner dari Kepahyang Banyak makanan asli Kesini Tadi Udah dibawain Ntar biar dicoba Sama bunda Karena bunda Lidahnya bagus pak Tapi Makan yang Yang pedes itu apa tadi Yang rebung Enak banget Emang Mabrik teh Kabawetan 1930 Jadi dibangun Dari tahun 1930 Ini jaman Kemerdekaan Udah ada Kita lihat Dalamnya Isinya Kayak apa Dan kita akan Coba teh Terbaik Yang ada Disini Ini prosesnya apa Ini pengolahan Hidup untuk pengeringan Oh pengeringan Dan dalam prosesnya Dari awal Ini pengeringan akhir Pengeringan Karena yang Yang berputar Dari sini Udah keluar Siap Siap Minum Oh ini Proses akhirnya Tepat dua Perangkat doang Neneng Pakannya Di mana Neneng Jadi guys Ini tempat Pabrik teh Yang ada di Kebayang Prosesnya Ayo giniin Dan nanti kita Ngecobain Apakah benar Rasa tehnya Seenak gitu Ya pak Coba Coba Wih Pabrik teh Gendaris Ini Hebat ya Di Mana Kabupaten Kepahyang Ini salah satu Sortir Memisalkan Antara grid Yang bagus Yang jenainnya Kita mau Cobain P-nya guys Ini sama Semua Tau gimana Ini ada yang Black T-nya Jadi ini Hasil Dari sini Ada yang Konsumsi Dalam negeri Ada yang Dikonsumsi Khusus Luar negeri Jadi tidak Diedarkan Di pasar Indonesia Jadi dia Benar Diedarkan Untuk Export Aja Nah itulah Memang Indonesia Sebagai negara Produsen Memang Selalu Begitu Memangnya Banyak Hal Yang Bahwa Banyak Produksi Indonesia Yang sudah Diexport Kadang Dimasukkan Kembali Berbentuk Barang Jadi Kita Ngirim Olahannya Di sana Ternyata Barang Yang Kita Beli Di sini Ternyata Itu Barang Indonesia Nah contoh Salah satu Hasil Dari teh Yang Di sini Ini Untuk Export Dan Masuk Lagi Ke Indonesia Tapi Sudah Barang Jadi Nah ini Banyak Yang Dilakukan Di sini Jadi Ini Salah Satu Penghasil Terbesar Juga Di Indonesia Ini Ini Hasil Baunya Tengok Puncak Ya Guys Oke Kerkebunan Teh Kabawetan Pelosi VT Sarana Mandiri Buk Wih Mantap Apanya Tempatnya Tingin Masuk Pasang Kaduk Gak Dikerasi Sudah Karya Dikiran Karya Dikiran Kita Masih Mereka Panang Mulai Panang Ya Sudah Sudah Sampai Ke Payang Panang Ya Jauh Jakarta Untuk Payang Panang Nah, ini karja dari KM Pak Enang, Pak Enang. Nah, ini karja dari KM Pak Enang, Pak Enang, Pak Enang. Nah, ini karja dari KM Pak Enang, Pak Enang. Nah, ini karja dari KM Pak Enang. Nah, ini karja dari KM Pak Enang. Nah, ini karna ga cocok sama aku sekarang, jadi besok aku pake buat makan siang. Nah, ini karja dari KM Pak Enang, Pak Enang. Nah, ini karna ada Ibu Karsanti. Nah, ini karja dari KM Pak Enang. Nah, ini karja dari KM Pak Enang. Nah, ini karja dari KM Pak Enang. Nah, ini air terjun. Pertama kali kita sampai, kita akan mengunjungi air terjun ini. Dan ini air terjun ini tidak jauh dari kota Kapahyangan. Dan ini masih dalam Kabupaten Rejang Lebong. Jadi, Rejang Lebong itu dulu cuma ada Rejang Lebong. Jadi, Rejang Lebong itu cuma ada satu aja. Sekarang pemekaran jadi tiga. Ada Rejang Lebong, ada Kapahyangan, dan ada Lebong. Nah, ini dulu bagian dari Rejang Lebong. Sekarang menjadi bagian dari Kapahyangan. Kompos. Terima kasih telah menonton. 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 Terima kasih telah menonton.